Sementara itu, Pemirsa Isak Tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Bripda Dwi Adimanyu, seorang anggota kepolisian daerah Topolda, Jawa Barat di Kota Cimahi pada kamis siang. Setelah menjala di perawatan selama 24 jam di rumah sakit, korban membuskan dafas terakhir kamis pagi setelah mengalami luka benturan di bagian kepala. Isak Tangis pecah saat peti jenazah yang membawa Bripda Dwi Adimanyu tiba di rumah duka kelurahan Baros, Kota Cimahi, kamis pagi. Bahkan sejumlah kerabat korban yang tak kuasa menahan haru jatuh pingsan saat peti jenazah diturunkan. Bripda Dwi Adimanyu merupakan anggota pengurai masa atau RAINMAS Direkturat Sabara Pol Dejabar. Korban tewas setelah ditabrak dari arah berlawanan oleh mobil boks di Jalan Raya Katapang, Kabupaten Bandung pada Rabu tengah malam usai mengamankan laga pertandingan sepak bola Persib melawan PS Tira Persikabo. Pria berusia 20 tahun tersebut baru 3 bulan menjadi anggota kepolisian. Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan selama satu hari di rumah sakit. Namun korban menghembuskan nafasnya pada pukul 7 Kamis pagi akibat pendarahan di bagian kepala setelah terjadi benturan keras. Selain menewaskan Dwi Adimanyu, 6 anggota RAINMAS Pol Dejabar lainnya saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara, Sartika Asih, Kota Bandung. Kita melaksanakan olah tempat kejadian perkaran Bores Bandung bersama tim DIA Pol Dejabar kemudian sudah melaksanakan olah TKP. Kemudian sudah 5 orang saksi kita periksa, yaitu saksi teman si sopir yang di sebelahnya, kemudian 3 orang dari rekan-rekan RAINMAS Pol Dejabar yang saat itu di TKP. Selain Kapol Dejabar Rudi Sufah Riyadi, hadir sejumlah pejabat utama Kapol Dejabar termasuk Kapol Les Cimahi AKBP Rusdip Pramana dan Kapol Les Bandung AKBP Indra Hermawan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa wata-wata berakan yang menelan korban jiwa dari anggota kepolisian ini.